video kali ini ulang ulang Assalamualaikum Halo teman teman ketemu lagi bersama saya Ruli seperti yang teman teman lihat di judul video kali ini saya akan membuat lapis singkong pelangi nah kemarin itu kan ada tetangga saya yang lagi panen singkong saya dikasih itu teman teman Alhamdulillah rezeki istri soleha nah setelah saya cek di dapur ternyata saya punya itu bahan-bahan untuk membuat lapis singkong pelangi ini tanpa pikir panjang langsung deh saya eksekusi lapis singkong pelangi ini sangat enak teman 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 wajib coba cemilan tradisional ini rasanya yang manis gurih kelapa parutnya dan teksturnya yang kenyal gak cukup deh kalau hanya makan lain itu juga lapis singkong ini bisa kita jadikan cemilan di kala sore hari sambil ngeteh bersama keluarga bisa juga untuk bekal anak sekolah atau kita jadikan menu untuk berbuka puasa teman teman pasti penasaran cara buatnya tonton terus ya videonya sampai selesai baik teman teman disini saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat lapis singkong pelangi disini saya sudah punya singkong yang sudah diparut sebanyak 1 kg gula pasir sebanyak 200 gr kelapa parut yang sudah saya kukus untuk taburan garam vanili agar-agar polos sebanyak 1 bungkus pewarna kuning pewarna hijau pewarna merah dan yang terakhir santan 300 ml dengan kekentalan sedang baik disini kelapa parutnya akan saya sisihkan dulu ya teman teman karena nanti terakhir baru kita akan menggunakannya kemudian semua bahan-bahan ini kita jadikan satu yang pertama saya akan campurkan gula pasir kemudian garam dan panili agar-agar polos kemudian yang terakhir santan setelah itu kita aduk hingga tercampur rata ya teman teman setelah tercampur rata kita bagi menjadi 3 adonan yang sama rata ya teman teman kita usahakan harus sama rata supaya nanti tiap lapisan mempunyai tinggi yang sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita bagi adonan sekarang kita beri pewarna disini saya sudah punya pewarna kuning kita berikan pewarna nya kemudian kita aduk rata selamat menikmati kemudian sekarang kita beri pewarna hijau kemudian kita aduk rata selamat menikmati kemudian yang terakhir kita beri pewarna merah baru kita aduk rata selamat menikmati ketiga adonan ini sudah siap untuk dikukus dandangnya sudah saya panaskan terlebih dahulu saya akan memulai mengukus yang warna kuning disini loyangnya sudah saya olesi terlebih dahulu menggunakan minyak supaya nanti adonannya tidak lengket kita tunggu selama kurang lebih 10 menit ya teman-teman ini sudah 10 menit saya akan tuang adonan yang warna merah selamat menikmati kemudian kita kukus lagi selama kurang lebih 10 menit ini sudah 10 menit saya akan tuang adonan yang terakhir yaitu yang warna hijau kemudian kita kukus kembali adonan yang terakhir ini akan kita kukus selama kurang lebih 30 menit supaya adonan matang sempurna ini sudah 30 menit ya teman-teman lapis singkongnya sudah matang apinya kita matikan kemudian kita angkat dan kita tunggu sampai dingin baru kita tuang dari loyang lapis singkongnya sudah dingin dan sudah saya keluarkan dari loyang sekarang langsung kita potong-potong dan kita beri taburan kelapa parut selamat menikmati 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 Kalau teman-teman praktek boleh tag dan mention saya di instagram saya yang ini Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya Semoga kalian suka video saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bye-bye